Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Iloh bercerita dan masih bersama saya Iloh dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Amin, amin dan berbala alamin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja, penulis favorit kita semua Dan kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung Atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe Silahkan bisa di klik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya di jalankan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya Dan untuk channel Iloh bercerita ini Kami upload setiap hari teman-teman ya Setiap malam jam Sembilan malam waktu Indonesia bagian Barat Dan gak pake lama-lama lagi ya Gak pake berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Kita berangkat ke Tanah Jawa Setelah 40 hari Kematian Tantri Para pengantar jenazah baru saja meninggalkan makam itu Ketika tiba-tiba langit bergemuruh kencang Mereka serempak mendongak ke atas Memandang awan gelap yang menutupi langit Cuaca yang tadinya cerah Mendadak gelap Suasana di pemakaman makin terasa menyeramkan Ketika terdengar suara burung-burung hantu di atas pohon besar di tengah-tengah area pemakaman Gelegar petir membuat mereka tersentak kaget Sehingga tak mendengar suara burung hantu yang ramai bersautan Terlebih lagi Seketika grimis tumpah membasahi tanah Tak ingin kehujanan Orang-orang yang masih berjalan di area pemakaman Segera lari tunggang-langgang Menuju rumah masing-masing Suasana pemakaman yang tadinya ramai kembali sunyi senyap Semua orang berlari pulang Sehingga tidak menyadari adanya keanehan di pemakaman Serumbungan burung hantu muncul walau masih siang hari Burung yang biasanya hanya muncul di malam hari Kini muncul ketika matahari masih terlihat di langit Walau sudah diselumbungi mendung Suara burung hantu masih terdengar bersaut-sautan Seolah pertanda akan terjadi musibah besar di desa mereka Atau mungkin suara itu adalah sambutan pada kegelapan Yang akan datang menghantui semua orang Terberselang nama Suara azan maghrib pun berkumandang dari masjid Setelah sholat maghrib ini Akan digelar tahlilan hari pertama Untuk Almarhumah Tantri Anak perempuan kesayangan Besurti Tetangga laki-laki mulai berdatangan Mereka duduk di atas tikar yang digelar Mulai dari ruang tamu hingga teras rumah Sabar ya Busurti Tantri sudah tenang di alam sana Jangan ditengisi lagi Berkali-kali tetangganya mengusat pelan punggung Busurti Yang masih menangis sesengguhkan Ibu mana yang bisa tetap tabah Ditinggal begitu cepat oleh anaknya Saat itu suasana rumah mulai kembali sepi Karena tahlilan sudah selesai Dan tetangga pun sudah kembali ke rumah masing-masing Busurti hanya mengangguk Sambil mengusap air matanya dengan tisu Yang sedari tadi digenggamnya Tetangganya yang bernama Sina itu Setia mendampingi Busurti Bahkan saat dia harus mengurus jenazah Tantri di rumah sakit Terlama kemudian Busina pun pamit pulang Busurti mengantarnya hingga pintu depan Di bangku teras Terlihat Aprianto Anak tertua dari Busurti Sedang duduk berdua dengan Satria suami Tantri Jadi rencananya Nina Mau kamu bawa ke rumah ibumu Tanya Apri Ya mas Disana ibu bisa merawat Nina Kalau saya lagi kerja Orang tua Satria juga tinggal di desa yang sama Hanya berbeda dusun saja Orang tua Satria adalah orang yang termasuk kaya di desa ini Tadi setelah pemakaman Tantri Mereka berpamitan karena harus mengurus rumah anak mereka yang tinggal puing-puing Kematian Tantri terjadi karena rumah yang terletak di dekat rumah mertuanya Mengalami kebakaran hebat Diduga Tantri lupa mematikan api kompor Lalu tertidur saat sedang menyusui anak yang baru beberapa hari dilahirkannya Akan tetapi itu hanya dugaan semua orang Tidak ada yang tahu pasti Terlebih lagi Satria saat itu juga sedang tertidurnya Dia terbangun ketika asap mengepul hebat di kamarnya Satria terbatuk-batuk karena kesulitan bernafas Kemudian instingnya untuk menyelamatkan diri segera mengambil alih Dia meraih Nina dari tempat tidur Membawanya lari keluar rumah sambil meminta tolong Warga pun bergegas datang Menolong rumah yang sudah nyaris terbakar sepenuhnya Sementara itu Ibu dan bapak Satria langsung menyambut anak dan cucu mereka Tantri mana? Tanya ibu Satria panik Saat itulah Satria tersadar Dia tidak melihat Tantri sejak tadi Dia pikir Tantri menyusul di belakangnya Tetapi rupanya Tantri tak kunjung-muncul Satria ingin masuk ke dalam rumah lagi Tapi ibunya yang melihat gelagat anaknya Segera menahan tangan Satria sambil menggelengkan kepala Sudah terlambat untuk menyelamatkan Tantri Rumah di depan mereka sudah hampir habis Terbakar Satria tidak akan selamat Jika bersikeras menerobos masuk Satria menghilang nafas berat Karena teringat kejadian yang baru saja terjadi kemarin Begitu pula Apri yang merasa sangat kehilangan adik kesayangannya Sebaiknya kamu minta isi dulu sama ibu Kamu tahu kan Ibuku sedang berduka Karena kehilangan anak perempuan satu-satunya Apalagi kalau Nina sampai kamu bawa Apri memberikan saran pada iparnya Aku juga bersedih kehilangan istriku Mas Protes Satria Iya aku tahu Jadi nanti coba kamu diskusikan saja dengan yang lain Supaya sama-sama enak dan tidak ada yang sakit hati Jum menunjukkan waktu tengah malam Barulah mereka berdua masuk rumah Sebelum masuk rumah Apri menyempatkan diri menutup pintu pagar depan Dan saat akan mengunci pagar Mendadak tercium Aroma satai bercampur Bau melati Sembilir angin dingin terasa menyapu tengguk Apri Tiba-tiba Wajah Apri pucat masih Badannya kebetar Keringat dingin mengucur di dayinya Pandangan matanya Menatap sesuatu yang berada tepat di depan pagar Mas Apri Tolong tantri mas Sosok itu berdiri tepat di hadapan Apri Hanya terpisahkan oleh pagar yang ada di depan mereka Suara isyak tangisnya pelan Tapi mampu membuat merinding siapapun yang mendengarnya Apri sangat mengenali sosok itu Ya walaupun sedang menunduk Sehingga sebagian wajahnya tertutupi rambut panjangnya Tubuh Apri membeku Tak bisa digerakkan sama sekali Ingin sekali bertanya Apa yang diinginkan adiknya ini Tapi lidah Apri benar-benar keluh Hanya doa Yang sanggup Apri ucapkan dalam hati Untuk berapa lama Peristiwa mencekam itu berlangsung Mendadak Suara tangis bayi Ternengar dari dalam rumah Lalu sosok tantri sirna seperti hasap Apri yang kembali tersadar Segera mengunci pagar Dan melangkah masuk rumah Eh cucu nenek haus ya Sebentar Nenek buatkan susu dulu ya Bu Surti segera beranjak ke arah dapur Untuk membuatkan susu Sementara Nina Dibaringkannya di atas tempat tidur Ditunggui oleh ayahnya Satria Nina masih menangis Bayi yang masih merah itu sampai kecer Dan suara tangisnya terdengar serak Satria kemudian mengedong Nina Berusaha mendiamkan bayi tersebut Sambil menunggu ibu mereka Selesai membuatkan susu Ini susunya sudah jadi Minum yang banyak ya nak Ucap Bu Surti sambil mengambil Nina Dari gendongan Satria Nina Yang kehausan segera menghisap susu Dalam botol itu Hingga tandas Setelah merasa kenyang Bayi itu pun kembali tertidur Perlahan Bu Surti menidurkan kembali Cucunya di atas kasur Bu aku tidur dulu ya Sudah gak kuat melek nih mata Apri beringsut ke ruang tamu Membaringkan badannya di atas Stikar di depan TV Tingkannya diikuti Satria Yang mulai mengantuk Setelah melihat anaknya sudah tenang Setelah minum susu Ia pun berbaring di sebelah Apri Beberapa saat kemudian Terdengar suara lengkuran nafasnya Sedangkan Apri Yang tadinya mengaku mengantuk Justru tak bisa tidur sama sekali Matanya terbuka lebar Tubuhnya sesekali dibalikan Karena gelisah Ya dia masih penasaran Mengapa almarhumah adiknya Menampakkan diri Cukup lama Apri termenung Hingga rasa kantuk Mulai menyerang Dan matanya hampir terbejam Pergi Pergi kamu Tiba-tiba Satria berteriak ketakutan Dia menyepak ke kiri dan ke kanan Sikunya menghantam telak dagu Apri Hingga iparnya itu meringis kesakitan Apri bergegas duduk Mengguncang badan Satria Sambil memanggil nama Satria Berulang kali Eh Satria bangun Sat Kamu mimpi apa Mata Satria terbuka Bola matanya belebar Lalu memandang sekeliling dengan liar Dimana Dimana Siapa yang kamu cari Cuma ada kita disini Apri mencekal bahwa Satria Agar ia tetap berada di tempatnya Kamu kenapa Satria Tanya busur di keheranan Kalau melihat tingkan penantunya ini Apri terdiam Melihat gelagat Satria dia tahu Pasti Satria juga melihat Penampakan Tantri Walau hanya di dalam mimpi Mendengar suara ibu bertuanya Satria perlahan mengangkat wajah Dia Dia tadi disini bu Tantri ada disini Oce Satria Sambil menuju ke arah tempat tidur Kayaknya kamu itu cuma mimpi Mana ada Tantri disini Balas Apri yang terdengar Meragukan cerita Satria Tentu saja Dia tidak ingin mengakui penampakan Tantri Sedangkan adiknya sudah meninggal dunia Enggak mas Aku gak mimpi Tadi aku benar-benar melihat dengan jelas Dia berdiri dekat pintu Saud Satria yakin Bahwa yang dilihatnya tadi Bukanlah mimpi Dia bahkan masih ingat Tatapan bata Tantri Tadi itu kamu mendengkur Sat Ketus Apri kesal Kamu pasti sudah tidur nyenyak Lalu teringat Tantri Satria akan membantah Tetapi ia mengurungkan niatnya Sudah-sudah Kalian tidur saja lagi Jangan ribut tengah malam begini Kasian itu Nina Nanti dia terbangun lagi Bu Surti menengahi anak dan menantunya Yang akan berdebat Bu Surti kembali menuju kamar Dia pun sebenarnya sudah mengantuk Sehingga berencana langsung tidur Sementara Apri dan Satria Segera berbaring di lantai Agar bisa tidur kembali Di luar Terdengar hujan turun kembali Membuat hawa dini hari itu Makin terasa dingin Entah mengapa Satria merasa suasana saat itu Sangat mencekam Suara hujan yang makin deras Sesekali diselingi petir yang menyambar Dan tak biasanya Terdengar Lolongan serigala Dari arah kejauhan Satria yang masih terjaga Berulang kali meyakinkan Bahwa peristiwa yang barusan Dialaminya Bukanlah mimpi Disampingnya Satria mendengar Dengkuran halus Kakak iparnya Yang sudah terlelak Satria pun berusaha Membejamkan matanya kembali Ketika tiba-tiba Berak Pintu rumah terbuka sangat keras Seketika Satria melihat Karena pintu yang terbuka itu Di depan rumah Di bawah Guyuran hujan Dan temaram lampu teras Mata Satria terbelalak Saat dilihatnya Sosok tantri Berdiri memandangnya Sambil menangis Satria gemetar ketakutan Ia ingin berteriak Tapi suaranya tercekat Ditenggorokan Matanya masih beradu Pandang dengan Sosok tantri Yang menatapnya Dari kejauhan Tak ada yang dilakukan tantri Dia hanya berdiri Menatap suaminya Meski begitu Aura mencekam Sungguh sangat rasa Tiba-tiba saja Sosok tantri menangis Suara tangisannya lirih Sungguh menyayat hati Satria merasa Iba mendengar tangisan itu Ingin rasanya Di hampirinya sosok itu Jika saja Dia tidak ingat Bahwa tantri Sudah meninggal dunia Makin lama Tangisannya terdengar Semakin menyayat Tapi aneh Apri sama sekali Tak terbangun Seperti halnya Satria Yang melihat penampakan Dan mendengar tangisan Sosok mendiam istrinya Satria merasa Waktu berjalan Begitu lambat Sosok tantri Masih berdiri Di halaman Sambil terus menangis Seiring hujan yang mulai berhenti Sosok itu pun menghilang Bersamaan dengan Terdengarnya Suara azan subuh Dari musola desa itu Suasana yang semula Mencekam kembali Seperti semula Dan pintu rumah pun Kembali tertutup Sementara itu Satria seolah Berhasil terbebas Dari ikatan yang tadi Membelenggunya Tubuhnya seketika Melemaskan Disusul pandangannya Yang langsung gelap Gulita Beberapa jam kemudian Busurti dan Apri Kelabakan Membangunkan Satria yang tidur Seperti orang pingsan Terlebih lagi Tubuhnya panas Seperti bara Sehingga Busurti segera Mendesak Apri Agar segera Memanggil mantri Setengah jam kemudian Apri datang Membawa mantri Satria Sudah terbangun saat itu Tetapi matanya Tampak lingluh Dibakan sulit Berbicara Walau sudah Diberibinu Hari itu juga Orang tua Satria Dikabari mengenai Anak mereka Yang jatuh sakit Sepertinya Satria masih shock Karena istrinya Meninggal dunia Secara Tragis Batinnya Tidak bisa menerima Kenyataan Sehingga Berimbas Pada kesehatan Badannya juga Orang tua Satria Bergegas datang Ibunya tampak Muram Ketika membantu Satria Untuk masuk Kedalam mobil Mereka Sepertinya Malam ini Satria Tidak ikut acara Talilan dulu Mbak Ucap Bu Widya Nama Ibunda Satria Sepertinya harus Beristirahat Sampai sehat Betul Iya Iya Saya faham Mbak Bu Surti Mengangguk Tanda mengerti Bu Widya Menyerahkan Amploh putih Ketangan Bu Surti Ini Untuk Tambah-tambah Belanja Acara talilan Bu Surti Menolak Dih usah Dapur Mbak Sudah mil Jangan sungkan-sungkan Lagi pula Aku juga sudah Menganggap Tantri itu Sebagai anak sendiri Siapa yang Menyangka Umurnya akan Sependek ini Bu Widya Mendesah Lantas Memaksa Bu Surti Menerima Amplohnya Maaf ya Aku gak bisa Bantu-bantu Di acara Talilan ini Bu Surti Melirik Satria Yang sudah Berada Di dalam Mobil Wajahnya Tampak Merah padam Tanda Panas Sebelum Juga Turun Tentu Saja Kamu juga Masih harus Mengurus Satria Yang sedang Sakit Dan Kalau tidak Keberatan Bagaimana Kalau Nina Kubawa Serta Mbak Kamu pasti Kerepotan Dengan Semua Kesibukan Ini Biarlah Nina Kubawa Dulu Sampai Nanti Kita Ada Waktu Untuk Berumusyawarah Tentang Siapa Yang Akan Mengasuh Cucuk Kita Itu Wajah Bus Surti Yang Tadinya Tampak Ramah Seketika Berubah Buram Dia Fah Bagaimana Perasaan Menantu Dan Besanya Tapi Keberatan Jika Harus Melepas Nina Sekarang Hanya Nina Yang Bisa Membuat Perasaan Sedikit Terhibur Setelah Tantri Meninggal Dunia Saat Ini Dia Tak Sanggup Jika Harus Berjauhan Dengan Cucunya Itu Bus Surti Menggeleng Biarlah Biarlah Nina Disini Dulu Saat Ini Satria Sedang Sakit Kasian Kalau Nina Ketularan Bui Dia Tercengang Pada Awalnya Dia Sudah Yakin Betul Akan Berhasil Membawa Nina Pulang Tetapi Jawaban Bus Surti Memaksanya Mengalah Dia Terpaksa Tersenyum Kemudian Berpamitan Pergi Mobil Yang Baru Dibelinya Bulan Lalu Itu Meluncur Pergi Meninggalkan Rumah Sederhana Bus 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 Dan Apri Berpandangan Mereka Sadar Mereka Harus Memperjuangkan Keberadaan Nina Agar Tidak Sampai Dibawa Keluarga Satria Apri Setelah Berhasil Menanangkan Diri Bus Surti Mengiakan Dia memang Harus Segera Berbelanja Untuk Keperluan Talilan Malam Ini Siang Harinya Saat Bus Surti Yang Baru Pulang Dari Berbelanja Baru Saja Memasuki Halaman Ketika Seorang Tetangganya Berjalan Tergopo-gopo Mengampirinya Ada Apa Kau Terburuk-buruk Tanya Bus Surti Keheranan Bu Heni Tak Sempat Menjawab Pertanyaan Itu Namun Sikapnya Tampak Gelisah Dan Kebingungan Maaf Bus Surti Ada yang Mau saya Sampaikan Jawab Bu Heni Bus Surti Makin Penasaran Apalagi Selama Berbicara Itu Sikap Tetangganya Makin Nampak Gelisah Ya sudah Bu Katakan Saja Ada Apa Hari ini Saya Belum Bantu Masak Masak Dulu Saya Lagi Kurang Enak Badan Ucap Bu Heni Sambil Menatap Rumah Bus Surti Dengan Penuh Rasa Gelisah Ya sudah Bu Heni Sirat Dulu Nanti Bu Sina Kau Yang Bantuin Sahut Bus Sambil Menepuk Pundak Bu Heni Setelah Berbahasa Bahasa Sebentar Bu Heni Pun Segera Pergi Dari Situ Dengan Tergopo Sudah Menjadi Tradisi Di Desanya Jika Ada Warga Yang Meninggal Dunia Maka Akan Diadakan Tahlilan Setiap Hari Selama Tujuh Hari Pada Empat Puluh Hari Seratus Hari Dan Seribu Hari Kematianya Tanpa Diminta Biasanya Para Tetangga Dekat Akan Datang Membantu Memasak Dan Juga Menyiapkan Sugahan Untuk Bapak Bapak Yang Ikut Talilan Saat Bus Surti Masuk Kedalam Rumah Kondisi Rumah Dalam Kedan Sepi Dilihatnya Nina Sedang Tertidur Pulas Di Samping Apri Yang Nina Dielusnya Lembut Dahi Nina Sambil Menatap Hidungnya Yang Bungil Persis Dengan Hidungnya Tantri Saat Sudah Besar Nanti Nina Pasti Secantik Tantri Akan Ada Banyak Pemuda Yang Mengejar Cintanya Sama Seperti Tantri Semasa Gadis Dulu Tapi Sayang Tantri Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Melihat Nina Beranjak Remaja Lalu Menikah Bus Surti Tersenyum Sedih Dia Masih Merasakan Kesedihan Yang Teramat Dalam Tetapi Segera Memutuskan Untuk Melupakannya Dia Harus Ikhlas Agar Jiwa Tantri Juga Tenang Di Alam Sana Kasian Kasian Tantri Kalau Keluarganya Masih Belum Bisa Mengikhlaskan Kepergian Tantri Bus Surti Segera Menata Belanjanya Di Amben Dapur Sambil Menungku Bus Sina Datang Bus Sina Mulai Menyalakan Tungku Saat Itulah Tetangganya Masuk Dari Pintu Belakang Maaf Bus Surti Kami Baru Datang Masih Ribut Tadi Di Rumah Ucap Bus Sina Tak Enak Hati Tidak Apa Bu Ini Juga Baru Menyalakan Tungku Kok Belum Ngapain Saat Bus Surti Di Belakang Bus Sina Muncul Bu Yati Yang Juga Tinggal Didekat Mereka Segera Saja Ketiga Ibu Ibu Itu Mulai Memasak Sambil Sesekali Bercanda Bus Surti Sangat Senang Dengan Kehadiran Dua Tetangganya Ini Setidaknya Bisa Membuatnya Sedikit Melupakan Kesedihan Karena Kematian Tantri Terasa Waktu Beranjak Sore Hampir Maghrib Langit Sudah Mulai Gelap Karena Masakan Sudah Matang Semua Jadi Bus Sina Pun Pamit Pulang Duluan Bus Surti Masih Sibuk Di Dalam Rumah Dan Di Dapur Yang Mulai Gelap Hanya Diterangi Temaram Bolam Lima Watt Itu Hanya Ada Bu Yati Yang Masih Sibuk Memasak Air Untuk Membuat Teh Panas Sambil Menunggu Air Mendidih Ditatanya Gelas Gelas Di Atas Sebuah Baki Tiba Hawa Di Dapur Terasa Begitu Dingin Mendadak Bu Yati Merasakan Bulu Kuduk Yang Merbang Berkali-kali Diusapnya Tengkuk Untuk Menetralisir Suasana Yang Terasa Menjekam Itu Aroma Kapur Barus Bercampur Busuk Dan Anjir Menyeruak Memenuhi Ruangan Dan Tubuh Bu Yati Mendadak Mematung Dan Bergetar Hebat Saat Dia melihat Sosok Tantri Berdiri Di Kegelapan Di Depan Pintu Dapur Yang Belum Sempat Ditutup Bu Yati Ingin Berteriak Tapi Tajam Dengan Wajah Pucat Dan Rambut Panjang Yang Tergerai Aut-autan Itu Mampu Membuat Bu Yati Semakin Ngebetar Ketakutan Sontak Bagi yang Dipegang Terlepas Dan Gelas-gelas Itu pun Pecah Berkeping Geping Busurti Dan Apri Yang Mendengar Keributan Itu Segera Berlari Ke Dapur Betul Kegit Mereka Saat Mereka Melihat Bu Yati Yang Berdiri Mematung Dan Ngebetar Sedang Menatap Pintu Dapur Yang Masih Terbuka Dan Pecahan Gelas Berserakan Di bawah Kakinya Astagfirullah Ada apa Bu Tanya Busurti Yang Segera Menghampiri Bu Yati Bu Tadi Tadi Ada tantri Disitu Ucap Bu Yati Terbata-bata Sambil Menuju Ke Pintu Dapur Yang Masih Terbuka Busurti Dan Apri Sontak Menolek Ke Arai Yang Ditunjuk Kali Bu Yati Tapi Selain Kegelapan Yang Tampak Di Belakang Rumah Mereka Tak Melihat Siapa-siapa Di Sana Bu Yati Mungkin Kecapean Sudah Sebaiknya Pulang Untuk Istirahat Jangan Lupa Berisikan Dirimu Ya Biar Saya Yang Siapkan Minuman Untuk Para Tamu Bu Juk Busurti Sambil Mengajak Tetangganya Itu Keluar Setelah Ibunya Dan Bu Yati Tidak Ada Pandanginya Sekeliling Dapur Sederhana Itu Tadi Aneh Semua Masih Sama Seperti Biasa Apa Sebenarnya Kau Inginkan Tantri Bisik Api Pelan Sambil Menarik Nafas Panjang Dan Sejak Peristiwa Itu Bu Yati Tak Pernah Lagi Datang Ke Rumah Busurti Bukan Karena Tak Ingin Membantu Tapi Ketakutan Akan Penampakan Sosok Tantri Itu Sampai Membuatnya Jatuh Sakit Dan Malam Ini Menjadi Taliran Ke Empat Puluh Hari Mendiang Tantri Selepas Sejak Tiker Sudah Mulai Digulirkan Semua Tetangga Laki-laki Sudah Siap Langit Malam Tampak Cerah Dan Tabrawan Sama Sekali Alhamdulillah Sepertinya Malam Ini Tidak Hujan Semoga Banyak Yang Datang Ketalilan Harap Busurti Karena Beberapa Waktu Lalu Setelah Maghrib Selalu Saja Apalagi Sudah Malam Ke Empat Buluh Saud Apri Mengiakan Satu Persatu Tetangga Mulai Berdatangan Mereka Segera Mengambil Tempat Dan Duduk Bersilah Ruang Tamu Sudah Penuh Maka Jika Ada Yang Datang Mereka Harus Duduk Di Teras Ustadz Segera Membit Talil Bacaan Surat Yasin Dan Talil Mulai Dipaca Dengan Husuk Lantunan Doa Yang Mereka Bacakan Terdengar Bergemam Menambah Kesakralan Malam Itu Tiba-tiba Terdengar Petir Menyambar Disusul Dengan Suara Guru Yang Menggekar Dan Bergemuruh Dan Langit Yang Tadinya Sangat Cerat Tiba-tiba Gerimis Di Saat Bersamaan Mereka Semua Dikagetkan Dengan Teriakan Seorang Bapak Yang Duduk Paling Ujung Dekat Dengan Pohon Manga Tolong Tolong Ada Oleh Keringat Teriakan Pria Itu Membuat Orang Orang Yang Sedang Husu Membacakan Talil Berhenti Ada Bapak Kenapa Bapak Sangat Ketakutan Tanya Abri Belum Sempat Laki Menjawab Tiba-tiba Saja Petir Kembali Menyamar Disertai Kelihatan Cahaya Yang Menyilaukan Dan Suara Guru Yang Menakutkan Saat Itulah Terjium Aroma Busuk Bercampur Anjir Yang Membuat Puluh Kuduk Merebak Dan Di bawah Pohon Mangga Yang Berada Di Ujung Halaman Itu Semua Orang Melihat Penampakan Tantri Yang Berdiri Dengan Tatapan Menakutkan Suara Tangis Yang Terdengar Begitu Menyayat Memilukan Kesokan Harinya Kabar Penampakan Tantri Itu Langsung Menyebar Keseluruh Desa Ditambah Lagi Cerita Dari Bu Yati Yang Mengalaminya Sendiri Begitupun Dengan Bu Heni Yang Bercerita Jika Ia Juga Pernah Mengalami Hal Yang Sama Sementara Rumah Apri Juga Tampak Sibuk Bagaimana Apri Apakah Kamu Sudah Menyiapkan Semua Keperluan Nina Tanya Bu Surti Sudah Bu Sebentar Lagi Mobil Datang Untuk Menjemput Kalian Semuanya Nawatir Rumah Kami Tidak Jauh Kalau Memang Ada Waktu Luang Aku Akan Membawa Nina Satria Berusaha Membesarkan Hati Mertua Dan Saudara Iparnya Yang Terlihat Berat Untuk Melepaskan Nina Kembali Ibu Surti Hanya Menganggu Sementara Apri Merangkul Bau Ibunya Memberikan Kekuatan Dia Tahu Ibunya Sangat Menyayangi Nina Cucu Satu-satunya Yang Menjadi Pelipur Lara Hati Ibu Surti Setelah Ditinggalkan Tantri Hingga Dua jam Mereka Menunggu Mobil Jemputan Itu Tapi Takunjung Datang Satria Meminta Ibunya Mengirimkan Mobil Jemputan Itu Karena Merasa Kasian Dengan Nina Jika Harus Berpanas Panasa Naik Motor Walaupun Masih Satu Desa Desa Tempat Tinggal Orang Tua Satria Terletak Di Bagian Ujung Desa Dan Untuk Sampai Kedesa Itu Mereka Harus Melewati Perkebunan Karet Berkali Satria Berusaha Menghubungi Bapaknya Tapi Selalu Gagal Padahal Sinyal Selalu Penuh Mereka Pun Menunggu Dengan Penuh Rasa Gelisah Karena Waktu Sudah Semakin Sore Bagaimana Ini Kok Gak Dateng Dateng Juga Mobilnya Tanya Busur Yang Penasaran Tidak Tau Ini Sudah Kutelpon Berkali Kali Tetap Gak Bisa Salut Satria Yang Juga Mulai Kesal Kata Ibu Bapak Sendiri Yang Belum Muncul Dan Kemudian Setelah Mendengar Suara Ramai Orang Berlarian Di Jalan Satria Apri Dan Juga Busur Di Bergegas Keluar Rumah Ada Apa Ini Pak Tanya Apri Pada Ketua RT Ada Kejelakaan Mobil Masuk Jurang Di Hujung Sana Satria Terkejut Seketika Ia Teringat Dengan Bapaknya Dan Kembali Bertanya Lantas Bagaimana Dengan Penumpang Mobil Itu Pak Penumpang Selamat Walau Menderita Luka Parah Sementara Ini Sudah Dievakuasi Kebali Desa Sambil Menunggu Mobil Ambulans Dari Bus Kesmas Jelas Pak RT Panjang Lebar Saya Pamit Terlupu Perasaan Saya Jadi Keenak Satria Menyerahkan Nina Kedalam Pelukan Busur Ti Lalu Ia Berlari Mengikuti Warga Yang Sudah Berlalu Pergi Waktu Beranjak Malam Seperti Biasanya Suasana Sunyi Kembali Menyelimuti Desa Mereka Sunyi Itu Agak Tabiasa Terlebih Lagi Tak Ada Lalu Lalang Warga Yang Melintas Walaupun Jam Baru Menunjukkan Pukul Delapan Malam Hanya Suara Binateng Malam Dan Sesekali Terdengar Gonggongan Anjing Di Kejauhan Yang Membuat Suasana Semakin Mistis Di Desa Itu Busur Ti Dan Apri Masih Berkumpul Di Ruang Satria Dengan Gelisah Karena Sejak Sore Tadi Satria Belum Juga Kembali Dari Balai Desa Apri Kamu Sudah Coba Umum Satria Kenapa Sampai Jam Segini Belum Bulang Juga Ucap Busur Tiang Mulai Was-was Sudah Berkali-kali Bu Tapi Tidak Diangkat Apa Mungkin Masih Repot Mengurusi Korban Kecelakaan Itu Ya Sudah Kita Tunggu Terlama Kemudian Terdengar Ketukan Dari Arah Depan Bergegas Apri Membuka Pintu Dan Muncullah Satria Dengan Wajah Lesu Bagaimana Keadanya Sat Tanya Apri Tak Sabaran Busur Tipun Ikut Penasaran Menunggu Jawaban Dari Satria Satria Menghilang Nafas Berat Sebelum Menjawab Pertanyaan Iparnya Kondisi Bapak Lumayan Parah Tangan Kirinya Patah Dan Harus Dirujuk Rumah Sakit Di Kota Jadi Itu Benar Mobil Bapak Sentak Busur Tidak Kaget Ya Bu Itu Bapak Untung Saja Tadi Ibuku Tidak Ikut Jelas Satria Mungkin Bapak Harus Dirawat Dan Itu Artinya Ibuku Juga Harus Kesana Untuk Sementara Ini Nina Masih Belum Bisa Kubawa Bu Busur Tidak Mengangguk Senang Ya Tentu Saja Ia Lebih Suka Jika Nina Tetap Berada Bersamanya Tapi Kok Aneh Jalan Yang Dilalui Itu Kan Posisinya Tidak Terlalu Dekat Jurang Kenapa Mobil Bisa Masuk Jurang Semua Menatap Apri Seolah Baru Menyadari Kejanggalan Tersebut Benar Jalan Desa Yang Dilalui Penduduk Termasuk Kendaraan Yang Keluar Masuk Letaknya Jauh Dari Jurang Selain Itu Jalan Itu Merupakan Satu Satunya Akses Yang Menghubungkan Menyasar Ke Ara Jurang Karena Jurang Itu Letaknya Jauh Dari Jalan Desa Berbagikan Nehat Dan Pertanyaan Pertanyaan Itu Hanya Bersliweran Di Benak Busurti Tanpa Berani Mengutarakannya Karena Takut Satria Tersinggung Malam Ini Kamu Menginap Acer Di Sini Sat Besok Saja Kalau Mau Nyusul Ke Rumah Sakit Dia Menyurus Satria Tidur Di Kamar Yang Dulu Di Tempat Tidantri Sebelum Menikah Tengah Malam Satria Terbangun Karena Merasa Haus Suasana Rumah Sangat Sepi Karena Seluruh Penghundinya Masih Terlelap Dalam Tidur Masing-masing Seperti Biasanya Satria Merasa Malam Ini Hawat Rasa Sangat Tingin Tapi Tak Menghalangi Langkahnya Untuk Menuju Dapur Dilewatinya Kamar Ibu Mertua Dan Saudara Iparnya Sebelum Sampai Di Pintu Penghubung Antara Ruang Tengah Dan Juga Dapur Perlahan Dibukanya Pintu Dapur Semilir Angin Dingin Terasa Menyaput Tengkuk Satria Membuat Bulu Kuduknya Menembang Sejenak Satria Menghentikan Langkah Yang Ragu-ragu Tapi Rasa Haus Ditenggorokan Tak Mampu Lagi Ditanya Saat Akan Menuang Air Kedalam Gelas Dari Ujung Mata Sebelah Kanan Dia Melihat Bayangan Seseorang Yang Berdiri Memperhatikannya Dengan Cepat Satria Menoleh Tapi Tak Ada Siapapun Disitu Mungkin Hanya Perasanku Saja Betin Satria Satria Mengambil Gelas Dan Bersiap Peminuh Tapi Tiba-tiba Saja Gelas Itu Pecah Beramburan Saat Berada Dalam Gegamanya Satria Memegi Antara Kagetan Kesakitan Serpian Gelas Sebagian Melukai Tangannya Dan Menimbulkan Rasa Perih Satria Memandangi Telapak Tangannya Berdarah Sementara Teringannya Menangkap Suara Tangisan Perempuan Perlahan Ia Menoleh Ke arah Sumber Suara Menatap Sosok Tantri Yang Berada Di Sara Satria Seketika Mematuh Badan Agak Betar Tapi Sama Sekali Tak Bisa Digerakkan Matanya Masih Terpaku Pada Sosok Itu Yang Juga Memandangnya Dengan Penuh Kebencian Kenapa Kenapa Kau Lakukan Itu Padaku Tanya Tantri Apa Maksudmu Aku Tidak Melakukan Apapun Pergi Dari Sini Jangan Ganggu Aku Lagi Teriak Satria Tantri Tertawa Suara Cekikik Hanya Yang Menggema Makin Membuat Satria Gemetar Ketakutan Kalian Semua Sudah Membuat Ku Terpisah Dengan Anakku Akanku Balas Perbuatan Kalian Teriak Tantri Sambil Melayak Perlahan Mendekati Satria Dengan Tangan Terulur Hendak Menjegik Lehernya Tinggal Selangkah Lagi Jarak Antara Mereka Berdua Tiba-tiba Terdengar Suara Azan Subuh Dari Musola Desa Seketika Sosok Tantri Sirna Sedangkan Satria Yang Masih Ketakutan Gemetar Langsung Terkulai Di Lantai Tanah Di Pagi Harinya Satria Terlihat Sudah Bersiap Siap Dengan Tas Yang Berisi Perlengkapan Nina Dan Pakainya Sendiri Dia Terlihat Buru-buru Ingin Segera Pergi Dari Rumah Itu Mau Pergi Selarang Aku Antar Aja Mumpung Masih Pagi Ucap Apri Menawarkan Diri Ya Mas Sebaiknya Pagi Saja Belum Panas Satria Tadi Waktu Nina Bangun Dan Ibu Mandikan Kok Dibaik Baik Aja Tapi Kenapa Sekarang Badannya Panas Ujur Busuti Yang Muncul Dari Dalam Kamar Sambil Menggendong Nina Satria Segera Mengampiri Dan Menempelkan Telapak Tangan Di Daya Anaknya Terasa Panas Dan Bayi Itu Pun Mulai Prengek Sebaiknya Urungkan Dulu Rencanamu Untuk Pulang Hari Ini Kasian Nina Biar Diobati Dulu Sampai Panas Turun Saran Apri Satria Merasa Bimbang Jujur Dia Sudah Engkar Jika Harus Malam Lagi Menginap Di Rumah Mertuanya Itu Tapi Melihat Kondisi Nina Ia Pun Tatega Biar Kami Pergi Sekarang Nanti Di Rumah Biar Aku Panggilkan Dokter Untuk Mengobati Nina Apri Dan Busuti Saling Berpandangan Tapi Mereka Tak Berani Melarang Satria Karena Bagaimanapun Satrialah Yang Lebih Berhak Untuk Membuat Keputusan Apri Sudah Bersiap Di Atas Motor Sementara Busuti Melepaskan Gendongannya Dan Menyerahkan Nina Pada Satria Baru Saja Berada Dalam Pelukan Ayahnya Nina Tiba-tiba Menangis Semakin Keras Dan Menghentak Hentakan Kakinya Seolah Tak Ingin Digendong Oleh Satria Aneh Saat Berada Dalam Gendongan Busuti Bayi Itu Tenang Kembali Dan Hanya Akan Menangis Lagi Jika Satria Menggedongnya Hal Itu Terjadi Berulang Ulang Hingga Membuat Ketiga Orang Terheran Heran Tiba-tiba Busuti Menyadari Ada Sesuatu Yang Salah Sikapnya Yang Tadi Tampak Lemah Lembut Segera Berubah Menjadi Lebih Tegas Sudahlah Jangan Dipaksa Kamu Berangkat Saja Ke Rumah Sakit Terlebih Dulu Untuk Menengok Bapakmu Yang Sebentar Lagi Akan Dioperasi Setelah Pulang Dari Rumah Sakit Baru Kamu Jebut Nina Disini Dia Tidak Lagi Menyerahkan Nina Yang Sudah Berada Di Dalam Gendongannya Tapi Bu Ujar Satria Masih Ingin Membanta Mertuanya Itu Menggeleng Dengan Tegas Ibu Akan Membawa Nina Ke Paraji Dia Harus Diurut Supaya Panasa Sekirah Turun Satria Masih Ingin Merebut Nina Tetapi Disini Apri Segera Memasang Badat Lelaki Itu Terpaksa Mengalah Ia Lalu Berpamitan Untuk Menuju Ke Rumah Sakit Setelah Pulang Dari Rumah Sakit Saya Akan Langsung Menjebut Nina Bu Ya Tidak Ada Senyuman Di Wajah Busur Tiba Dia Sudah Masuk Ke Dalam Rumah Terlebih Dulu Tanpa Melepas Kepergian Satria Dan Apri Terlebih Dulu Setelah Apri Selesai Mengatar Satria Ia pun Langsung Pulang Ke rumah Ketika Masuk Dia Terjengah Kalah Melihat Beberapa Tas Sudah Diletakkan Didekat Pintu Masuk Mau kemana Ibu Tanya Apri Keheranan Kenapa Pakaian Kita Juga Dimasukkan Kedalam Tas Busur Tidak Apri Dan Memberinya Isyarat Agar Tidak Banyak Bertanya Sebentar Haki Suami Bu Ini Akan Datang Menjebut Kita Memangnya Apri Memandang Ibunya Kebingungan Dia Sempat Menerima Jawaban Karena Mobil Bu Heni Sudah Datang Ibunya Segera Menyuruh Apri Memasukkan Barang Barang Mereka Kedalam Mobil Sementara Busur Tidak Masuk Terlebih Dulu Dengan Membawa Nida Mobil Berangkat Setelah Semua Tas Dimasukkan Apri Menatap Rumah Mereka Yang Mulai Tertinggal Jauh Di Belakang Wajib Busur Tampak Kelisah Di Sepanjang Perjalanan Dia Terus Menolah Ke segala Arah Seakan Takut Dikejar Orang Begitu Tiba Di Terminal Bus Dia Menyempatkan Diri Berbicara Pada Suami Bu Heni Yang Sudah Berbaik Hati Untuk Mengantar Mereka Pak Nanti Kalau Satria Menanyakan Keberadaan Kami Tolong Jawab Saja Tidak Tahu Dan Saya Titip Rumah Juga Tanah Kami Melotot Marah Sehingga Ia Terpaksa Diam Ketika Bus Surti Menyerahkan Surat Tanah Dan Kebun Mereka Pada Suami Bu Heni Itu Mis kita Sudah Datang Jetus Bus Surti Pada Apri Yang Masih Kebingungan Dia Menjabat Tangan Dengan Suami Bu Heni Mengucapkan Perpisahan Yang Mungkin Akan Terjadi Dalam Waktu Yang Cukup Lama Kemudian Dia Membentak Apri Barulah Bus Surti Tampak Tenang Di Bersedia Meminum Air Yang Sudah Diberikan Apri Bahkan Juga Sula Tersenyum Sambil Menimbang Nimbang Cucunya Bu Apa-apaan Tanya Apri Setelah Yakin Ibunya Tidak Akan Marah Marah Lagi Nanti Satria Melaporkan Kita Berdua Dengan Tuduhan Penculikan Nina Bus Surti Menatap Getir Ke Ara Apri Jadi Kamu Itu Lebih Suka Kalau Nina Dijadikan Tumbel Kekayaan Oleh Keluarga Satria Apa Bus Surti Mulai Bercerita Bahwa Dulu Orang Tua Satria Sangat Miskin Bahkan Mereka Kesulitan Untuk Makan Sedangkan Saat Itu Mereka Sudah Punya Dua Anak Satria Dan Adiknya Yang Masih Bayi Ibu Satria Tubuhnya Kurus Kering Karena Harus Menyusui Anak Bayinya Sedangkan Dirinya Masih Sering Kelaparan Suatu Hari Bapaknya Satria Pergi Dari Rumah Selama Satu Bulan Penuh Dan Saat Dia Pulang Anak Bungsunya Meninggal Dunia Tetapi Tidak Terlihat Wajah Sedihnya Sama Sekali Begitu Juga Istrinya Yang Tampak Biasa Biasa Saja Setelah Itu Kekayaan Keluarga Satria Melesat Dengan Cepat Mereka Segera Membangun Rumah Besar Membeli Serti Menganggap Jika Itu Semua Hanya Keberuntungan Keluarga Satria Jadi Dia Pun Tidak Menolak Ketika Satria Datang Untuk Melamar Tantri Bahkan Bangga Karena Anaknya Dibersunting Oleh Pemuda Kaya Tetapi Beberapa Malam Sebelum Tantri Meninggal Dunia Karena Kebakaran Dia Pernah Mengajak Ibunya Kabur Dari Desa Mereka Dengan Membawa Sertanina Bu Serti Tentu Tentu Tidak Mau Hanya Saja Tantri Masih Wajah Memaksa Ia Beralasan Takut Anaknya Akan Menjadi Korban Ketamakan Mertua Dan Suaminya Tepat Ketika Tantri Mengatakan Itu Satria Muncul Di Belakangnya Wajah Satria Tampak Merah Padam Ketika Mengajak Tantri Pulang Ke Rumah Mereka Lalu Tantri Tidak Pernah Datang Lagi Busur Tipun Mengumpat Marah Dimurka Tetapi Busur Menanangkannya Dimeyakinkan Apri Bahwa Jalan Terbaik Yang Bisa Mereka Lakukan Saat Ini Hanyalah Membawa Nina Pergi Sejauh Mungkin Lagi Pula Mereka Tidak Memiliki Bukti Tentang Kejahatan Yang Telah Dilakukan Satria Atau Kedua Orang Tuanya Apri Terduduk Lembas Ketika Menyadari Apa Yang Barusan Dikatakan Ibunya Dia Pasrah Mengikuti Semua Keputusan Busurti Demi Kebaikan Nina Beberapa Tahun Kemudian Apri Kembali Ke desanya Untuk Mengurus Rumah Dan Tanahnya Disana Yang Ditawar Oleh Salah Satu Tetangganya Urus Senjul Beli Itu Selesai Dengan Cepat Ia Baru Akan Berpamitan Pulang Ketika Busina Menegurnya Pri Kamu Sudah Tahu Kabar Satria Dan Keluarganya Tubuh Apri Menegang Kalah Mendengar Nama Satria Disebut Bagaimana Bu Satu Minggu Setelah Kalian Pergi Rumah Mereka Itu Kebakaran Tidak Ada yang Berhasil Diselamatkan Semuanya Meninggal Terbakal Di Dalam Rumah Itu Ya Pada Akhirnya Satria Dan Keluarganya Harus Meregang Nyawa Sama Persis Dengan Cara Tantri Meninggal Karma Pasti Akan Mencari Jalannya Sendiri Selesai Wah Luar biasa Kisahnya Kisah dari Isawara Senja Selalu Gitu Apa Namanya Mengejutkan Di endingnya Pasti Kayak sulit Ditebak Di sini Bagaimana Kematian Seorang Tantri Ibu Seorang Ibu Yang Baru Memiliki Anak Tiba-tiba Harus Meninggal Dengan Cara Yang Tragis Jadi Keren Banget Dramanya Semua Orang Bisa Ditipu Termasuk Keluarganya Tantri Semua Orang Udah Mengira Jika itu Murni Karena Kecelakaan Kebakaran Tapi Ternyata Disitu Ini ada Unsur Kesengajaan Ternyata Satria Yang selama Ini berpura-pura Sedih Berpura-pura Kehilangan Ternyata Adalah Penganut Pesugian Keluarganya Dan juga Ibu Bunda Daripada Tantri Ini Terlat Harusnya Dia udah Ngeh Dari awal Tapi Mungkin Begitulah Kehidupan Dia Beringat Dulu Satria Keluarganya Keluarga Miskin Bahkan Badannya Kurus-kurus Karena Kekurangan Makan Kekurangan Gizi Tapi Setelah Ayah Satria Berkelana Selama Berapa Bulan Ketika Kembali Mulai Masuk Bum Disitu Dan Ditandai Dengan Kematian Salah Satu Anaknya Itu Anak Bungsunya Adek Daripada Satria Sehingga Disitu Kehidupan Ekonominya Berubah Dan Tantrilah Dijadikan Korban Selanjutnya Dan Disini Beruntung Alhamdulillah Bagaimana Seorang Nani Anak Dari Tantri Yang Masih Benar-benar Tidak Berdosa Untuk Buru-buru Diselamatkan Oleh Neneknya Luar Biasanya Cinta Nenek Terhadap Cucu Saking Tidak Mau Nani Kabur Dininggalin Semuanya Dan Juga Disini Karma Karma Pasti Akan Mencari Jalan Dan Dibayar Tunai Setelah Seminggu Kepergian Daripada Nani Dan Nenek Nenek Kenapa Dibayar Tunai Mirip Dibakar Juga Sama-sama Dipanggang Hidup-hidup Seperti Apa yang Dialami Oleh Tantri Keren Terima kasih Buat Isyawara Senja Atas Kisah Luar Biasanya Ditunggu Lagi Kisah Selanjutnya Dan Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Teman-teman Semua Para Pecinta Menikmat Horror Misteri Lebih khusus Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilau Bercerita Mari Kita Ambil Hikmah Baiknya Saja Dan Dibuang Yang Buruk Buruk Buat Teman-teman Yang Punya Komentar Lain Bisa Menuliskan Di Dalam Kolom Komentar Ataupun Hanya Sekedar Seling Menyapa Silahkan Insya Allah Kami Akan Membalas Satu Persatu Dan Buat Teman-teman Yang suka Dengan Kisah Barusan Bisa Diklik Tombol Jempol Boleh Dishare Link Video Ini Ke Teman-teman Yang Lain Agar Juga Ikut Merasa Terhibur Buat Yang Belum Subscribe Eh Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribenya Poncing Notifikasinya Juga Dinyarakan Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten-konten Yang Kami Upload Di Setiap Harinya Dan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman-teman Yang Sudah Selalu Siti Hadir Yang Sudah Selalu Mendukung Kami Karena Kami Selalu Bersemangat Berkarya Di Setiap Harinya Oh Ya Buat Teman-teman Mungkin Yang Mau Mengirimkan Kisah Kisah Horrol Misteri Yang Gak Kisah Nyata Ataupun Pengalaman Pribadi Apabila Mungkin Berkenan Dibawakan Di Channel Kami Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke Nomor Telepon Yang Ada Disini Dan Bebas Dalam Rekaman Suara Boleh Senyaman Teman-teman Aja Pokoknya Buat Teman-teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Terima Kasih Dan Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata-kata Saya Salah Ataupun Ada Kata-kata Saya Mungkin Kurang Berkenal Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Dan Sampai Berjumpa Lagi Konten-konten Kami selanjut Yang Pasti Tidak kalah Serunya Yang Pasti Tidak kalah Horor Yang Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Bahagia Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh